memasuki 2024, ada dorongan sangat kuat dari kelompok-kelompok partai maupun non-partai yang berafiliasi secara politis, yang ingin mengubah konstitusi agar Presiden bisa menjadi tiga periode. Masih muncul itu, Bang Farad? Masih muncul. Masih muncul, wacana itu masih muncul. Saya khawatir, kalau sampai ini terjadi dan jadi wacana resmi di MPR, maka tentara ini harus betul-betul ada di posisi yang sangat netral. Karena kalau sampai tentara tidak netral, maka jangan-jangan nanti MPR melakukan pengesahannya undang-undang itu atau penetapan MPR itu, atau pengubahan undang-undang dasar itu, jangan dia akan nanti dibuat todongan senjata. Ini kondisi yang kira-kira diprediksi bisa saja begitu kondisi sangat dekat atau masih agak berlebih jauh gitu loh, Bang Farad? Dorongan-dorongan ini, saya ingin tahu. Masih jauh, tetapi kalau dorongan ini datang, dan ternyata terjadi, maka kita harus pastikan ini hanya menjadi wacana politik kelompok sipil. Jangan sampai tentara masuk. Sampai jumpa di video selanjutnya.